Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkenakan nama saya Muhammad Dhafa Dwi Riyanto dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Semeter 1 Kelas A. Di sini saya akan jelaskan secara singkat apa itu UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil dan usaha kecil, mikro dan menengah. Lalu UMKM merupakan salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia. UMKM pun bisa menjadi suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil. UMKM dibedakan atas 8 bidang usaha, yaitu di bidang usaha kuliner, bidang fashion, bidang predika, bidang otomotif, bidang agribisnis, bidang teknologi internet, bidang kerajinan tagangan, dan bidang elektronik dan gadget. Di masa pandemi COVID-19 ini, memberikan dampak langsung yang sangat mempengaruhi UMKM di dalam pendangangnya. Penasaran apa saja dampaknya, langsung saja saya akan mewawancarai usaha ayam geprek yang kebetulan tetap tidak jauh dari kediaman saya. Saya sudah bersama Mas Andre selaku pemilik warung WG Mamin ini. Benar? Iya betul Mas. Baik, sekarang saya punya tiga pertanyaan untuk Mas Andre. Yang pertama, di masa pandemi COVID-19 ini, apakah memberikan dampak langsung terhadap usaha ayam geprek Mas Andre ini? Jika Anda, maka apa saja dampaknya dimaksud tersebut? Tentu saja ada ya Mas, semenjak COVID-19 ini ya terserang, kayak omset gitu, jadi turun ya kan. Ya salah satu dampaknya itu, maksudnya yang tadinya omset di atas rata-rata itu sekarang di bawah rata-rata banget gitu. Baik, yang kedua, apakah pendapatan yang Mas Andre peroleh dari usaha ayam geprek selama pandemi COVID-19 ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Mas Andre? Alhamdulillah ya, kalau dibilang cukup sih cukup, cuman ya seperti itu, pas-pasan. Baik, baik, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah Mas Andre memiliki strategi khusus untuk menanggulangi dampak-dampak dan kerugian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini? Strategi khusus? Alhamdulillah sih, strategi saya ya sekarang paling main di online gitu loh, kayak di Gojek, GrabFood gitu loh. Jadi, yang tadinya nggak bisa datang ke sini bisa order melalui online gitu. Oke, baik lah. Demikian wawancara saya dengan Mas Andre selaku pemilik warung WG Mamin ini. Terima kasih. Terima kasih.